Halo good people, gimana kabarnya kumaha damang? Jadi di video kali ini kita akan memutuskan kembali memulai alur cerita Wangu Senhua. Setelah sekian lama, akhirnya gue memutuskan kembali ngonten. Masih belum tahu ini bakal kena dolar kuning atau dolar ijo. Semoga ijo ya, biar semangat buat ke depannya konsisten upload lagi. Amin. Atau mungkin jika berkenan untuk memompas semangat, menambah stamina dan vitalitas, bisa scan barcode di ujung video buat menambah stok kopi di rumah. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berlanjut ketika Wang Hao berada di ujian pertamanya yakni ilusi. Jin Shishan juga terkena ilusi mendapatkan kembali hatinya. Begitu pula dengan Wang Hao yang dihianati oleh teman-temannya di pavilion Dongsheng. Teman-teman Wang Hao menyerang Jousan dan juga Bibi Zhou di sana. Bisikan iblis muncul pada Wang Hao. Dia berucap bahwa sebagai ras iblis mereka, ras manusia, tidak akan pernah melepaskan Wang Hao. Sang iblis di dalam diri Wang Hao ini terus mempengaruhi hati Wang Hao. Dan begitu pula dengan ilusi Yogyan. Bahwa mereka gak akan pernah mau bergabung dengan ras iblis seperti Wang Hao ini. Ditambah pemandangan mayat dari Bibi Zhou dan juga bisikan iblis di dekat Wang Hao ini. Pada awalnya Wang Hao sedikit terprovokasi. Namun pada akhirnya Wang Hao percaya pada teman-temannya di pavilion Dongsheng. Wang Hao sangat percaya bahwa teman-teman seperjuangan yang gak akan pernah untuk menghianati dirinya. Setelah lulus ujian pertamanya, Wang Hao memasuki porta menuju ujian kedua. Di ujian kedua ini Wang Hao melihat sebuah patung pria tua raksasa di depannya. Lalu tiba-tiba patung tersebut menyerang Wang Hao dengan kekuatan iblis. Namun hal tersebut memicu kekuatan iblis milik Wang Hao yang selama ini tertidur bangkit kembali. Aura iblis mulai menyelimuti tubuh Wang Hao lalu muncullah pengawas ujian kedua. Sang pengawas ujian kedua terus menyerang Wang Hao dengan kekuatan iblis miliknya. Walaupun terlihat sangat kejam namun hal tersebut memicu kekuatan iblis milik Wang Hao semakin kuat setiap menerima serangannya. Di sisi lain, Bibi Joe mengkhawatirkan kesadaran Wang Hao yang lama-lama akan menghilang jika terus seperti ini. Apalagi Wang Hao belum juga mengumpulkan inti iblis di dalam tubuhnya. Tapi justru, aura iblis milik Wang Hao meningkat sangatlah cepat. Kini Wang Hao yang dipengaruhi kekuatan iblis meminta sang pengawas ujian untuk terus menyerangnya. Guna memperkuat kekuatan iblis di dalam tubuh. Bangkan Wang Hao menyerap sang pengawas ujian itu sendiri. Wang Hao semakin tak terkendali karena tubuhnya terus menyerap aura iblis. Bahkan Wang Hao mencoba untuk menghancurkan patung raksasa di depannya ini. Sementara itu, Bibi Joe meminta izin kepada seseorang untuk menyelamatkan Wang Hao. Ketika situasi sudah mulai benar-benar terdesak pada akhirnya Wang Hao kembali sadar seperti sedia kalah. Bahkan penirroh kekacauan pun merespon keinginan kuat milik Wang Hao. Di saat-saat terakhir dengan tekad yang sangatlah kuat, Wang Hao berhasil mementuk inti iblis di dalam tubuhnya. Bahkan gak hanya itu aja, Bibi Joe pun nampak kaget karena melihat Wang Hao berhasil mendapatkan tato iblis alam netter yang sangat legendaris. Jin Shishan berucap Wang Hao mengumpulkan inti iblis di saat-saat terakhir dan itu sangatlah gila. Setelah itu, portal menuju ujian ketiga sudah terbuka. Tapi nampaknya kedatangan Wang Hao di sana sudah ditunggu oleh seseorang. Pong tersebutlah yang bicara namun suaranya seperti anak kecil ucap Jin Shishan. Lalu Wang Hao memutuskan untuk menggunakan mata langit miliknya. Ternyata ada seorang wanita bertubuh kecil yang selama ini mengendalikan pohon tersebut untuk menyerang Wang Hao. Dan kemampuan wanita tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Bibi Joe. Karena inti iblis milik Wang Hao baru saja terlahir, Jin Shishan menyarankan untuk tidak terus-menerus meningkatkan aura iblisnya. Namun Wang Hao sadar bahwa ujian ini diadakan untuk dirinya supaya bisa terbiasa dengan kekuatan iblis yang baru saja dibangkitkan. Dan ya, akhirnya setelah sekian lama kita diperlihatkan sosok ayah Wang Hao tanpa menggunakan topengnya. Yang sejak tadi melihat dari bola kristal yang dibawa oleh Bibi Joe. Sementara itu, Wang Hao masih bertarung. Untuk memotong kontrol tanaman ini, Wang Hao menyerap aura iblis yang ada di dalam pohon tersebut. Aura iblis yang terkumpul digunakan Wang Hao untuk menyerang. Tapi sayangnya, itu semua belum cukup kuat. Ji Chang Seng melihat bahwa Wang Hao ini mampu memanipulasi aura iblis di tengah-tengah pertarungan mereka. Kini Wang Hao berada di situasi yang sangat sulit. Sehingga Bibi Joe berencana untuk menyelamatkan Wang Hao namun segera dihentikan oleh ayah Wang Hao. Lalu tiba-tiba... Dan ya, Wang Hao baru saja membangkitkan. Nadi iblis di dalam tubuhnya. Hal tersebut terbukti ampu untuk menghancurkan pohon kristal di depannya. Ini. Kini ujian yang sebenarnya untuk Wang Hao baru saja dimulai. Ji Chang Seng terus menekan Wang Hao dengan kekuatan warisan. Wang Hao bisa saja mati tapi sekali lagi Wang Hao mampu melampaui kekuatannya sendiri. Ji Chang Seng tidak menyangka akhirnya ada orang yang bisa membangkitkan nadi iblis setelah puluhan ribu tahun berlalu. Ji Chang Seng meminta Wang Hao jika bertemu dengan klan dewa bunuh mereka dengan kekuatan iblis yang barunya. Orang